Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkul Selatan, Gusnan Mulyadi dan I.I. Sumirat Mersyah resmi mendaftar ke KPU. Pasangan ini merupakan bakal calon yang pertama mendaftar ke KPU. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan resmi membuka pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sejak hari ini, 27 Agustus sampai 29 Agustus 2024. Hari pertama pendaftaran baru ada satu pasangan yang mendaftar, yakni Gusnan Mulyadi dan I.I. Sumirat Mersyah. Gusnan Mulyadi merupakan ketua DPD Partai Nasdem dan calon petahanda, saat ini masih menjabat Bupati Bengkulu Selatan. Sementara I.I. Sumirat Mersyah merupakan politisi Partai Golkar, yang merupakan adik kandung Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu. Pasangan ini diusung empat partai politik, yakni Partai Nasdem, Golkar, PKS, dan PSI. Berkas pendaftaran pasangan ini langsung diterima oleh KPU dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan tahapan lebih lanjut. Artinya proses pendaftaran diterima, mudah-mudahan nanti di verifikasi dan hasil verifikasi nantinya pasangan genduli I benar-benar resmi dapat menjadi calon di Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Turut mengantarkan pendaftaran pasangan ini, yakni Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung dan bahkan Ketua DPD Golkar Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah, yang merupakan kakak kandung dari I.I. Sumirat Mersyah, ikut mengantarkan ke KPU. Dari Bengkulu Selatan Abdianutabat, FRI Bengkulu melaporkan. Dari Bengkulu Selatan Abdianutabat, FRI Bengkulu Selatan Abdianutabat, FRI Bengkulu Selatan Abdien Tifaka Dari Bengkulu Selatan Abdianutabat, Fri Bengkulu Selatan Abdianutabat, FRI ветcana分ik. Terima kasih telah menonton!